Boca 7 tahun di Bekasi mati batang otak usai operasi Amandel, sejumlah dokter dipolisikan. Seorang anak berinisial A yang berumur 7 tahun dilaporkan mengalami mati batang otak usai melakukan operasi Amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Atas kejadian itu, pihak keluarga melaporkan beberapa orang dokter ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum orang tua korban, Cahaya Krismanto Anak Ampun, yang terregister dengan nomor LP per B per 5814 per 9 per 2023 per SPKT Polda Metro Jaya pada 29 September 2023. A diduga menjadi korban malpraktik dalam tindakan operasi tersebut. Cahaya mengatakan operasi tersebut dilakukan pada selasa 19 September 2023. Anak ini ada yang mengalami yang kami duga gagal penindakan yang bisa kita anggap itu malpraktik ataupun kelalaian ataupun kealpaan, kata Cahaya di Polda Metro Jaya, Senin 2 Oktober 2023. Cahaya menyampaikan, A pada saat itu dioperasi bersama kakaknya yang berinisial J yang berumur 10 tahun. Beberapa jam setelah operasi, hanya J yang dilaporkan sadar. Sementara A beberapa jam pasca justru tak kunjung sadar. Sejumlah dokter di rumah sakit telah melakukan upaya untuk memulihkan kesadaran A. Namun, beberapa saat kemudian A didiagnosis mengalami mati batang otak. Dokter mengatakan bahwa anak ini sudah mengalami bati batang otak, bukap cahaya. Setidaknya ada 8 orang dokter yang dilaporkan ke pihak kepolisian atas kejadian itu. Melaporkan sekitar 8 orang terlapor. Itu sudah meliputi dokter yang terkait yang melakukan tindakan, Mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai dengan direktur RS tersebut. Karena ada kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tuturnya. Kedelapan dokter itu dilaporkan dengan Pasal 62 Ayat 7, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 361 KUHP dan atau Pasal 438 dan atau Pasal 440 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tentang Kesehatan Terima kasih telah menonton!